Maksud Haji Bos? Haji Bos curiga sama Gus Mujidin? Gus Babi Mujidin tersangkanya gitu, Bos Haji? Udah pasti dia tersangkanya, Ana yakin banget. Ini bener-bener aneh banget. Iya, Bos Haji. Aneh pake banget. Iya, Haji Bos. Saya juga heran, bingung gitu tuh. Kok bisa disitu ya? Iya, tadi pagi aja Pak RT ngegeldah. Ini tuh kagak ada emas ya disitu. Oh oh, Bos Haji. Tapi beneran kan Bos Haji kagak ngambil emasnya Mami Bos? Bener-beneran tuh, Mie. Masih ragu sama Ana. Yaudah jelas-jelas Ana gak tau, Pik. Masa emas itu bisa ada di lemari Ana? Ada yang gak beres ini. Masa emas itu bisa di lemari kamu? Ya pasti ada yang naruh, Roy. Masa iya emasnya jalan sendiri ke kamar kamu? Kan seterem itu. Cuman yang naruhnya ini siapa ya? Roy aja gak ngaku. Ana yakin ini pasti jubakan. Mas jalan sendiri. Setan kali hantumnya. Setan kali hantumnya. Bos Haji ikut, Bos. Masa, Kak. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam, Sul. Maaf, Edi. Tadi aku gak sempet tangkap telepon kamu. Iya, gak apa-apa. Aku juga tadi udah telepon ayah kok. Gimana, Sul? Urusan Cing Eti yang dituduh ngambil emasnya Haji Amai gimana? Alhamdulillah udah selesai semua kok. Emasnya udah ketemu. Emasnya udah ketemu? Ketemu di mana? Aku sendiri yang nemuin emasnya. Ada di dalam lemarinya, Roy. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Sul? Ada di lemarinya, Roy? Aku sendiri juga gak tau, Di. Yaudah, Sul. Kalo gitu aku balik lagi ke kantor, ya. Padahal aku juga pengen denger ceritanya kayak gimana. Yaudah, gak apa-apa. Nanti aja aku ceritain jelasnya, ya. Iya, Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sul. Masnya lu yang nemuin? Iya. Masih heran. Kok kotak periasan itu bisa ada di lemari Anah ya? Dan Anah gak tau. Aneh banget ya, Mas Aji. Pertanyaannya sejak kapan ada di situ? Apa jangan-jangan kotak periasan itu ditaruh tadi siang? Tapi yang harus si HP. Ini rumah kan gak pernah sepi. Banyak orang terus. Dan rumah ini gak pernah ditinggal sama Gus Mujidin. Maksud Haji Bos? Haji Bos curiga sama Gus Mujidin? Gus Babi Mujidin tersangkanya gitu, Bos Haji. Udah pasti dia tersangkanya. Anah yakin banget. Siapa lagi sih, ha? Yang punya akal bulus, akal licik seperti dia. Hah? Ingat neneknya Seno kan? Umi, udah ya. Jangan dipikirin terus. Si gak percaya aja, Bi. Masa si Roy yang ngambil? Jangan salah ya, Roy, Umi sayang. Kasian si Roy. Mungkin dia lagi gak tau. Jadi ya iseng gitu. Maksud, Abi? Ya mungkin Ratu cemburu. Sama kehadiran Abi disini. Ya, biar kemana juga. Selama ini perhatian Umi kan cuma buat Roy. Iya juga ya. Masuk akal nih, Abi. Masya Allah. Tapi kenapa harus ngambil emas Umi ya? Ya itu mungkin bentuk cari perhatian Umi aja. Ya maklumnya lah ya. Masya Allah. Abi tuh lijak banget ya. Terus pintar lagi. Umi jadi terharu deh. Gua mesti gercek nih. Cari cara ngambil emasnya. Tanpa kehebohan kayak tadi. Gak asik. Gor. Kenapa ketau-ketau begitu? Udah bikin heboh. Warga sekampung eh. Ketemunya teh di kamar Haji Roy. Eh teh, siapa yang ngambil emasnya ya? Kali? Yang ngomongnya teh udah pasti Samsul. Enak dong, Samsul dapet hadiah gelang emas. Eh loh, iya kalo dapet. Tau sendiri kan, Haji Maeta seperti apa orangnya. Emang iya. Emang iya. Emang iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hehehe. Hehehe. Teriapisan mukanya. Dari mana tok? Dari... Ada deh. Ada deh. Ada deh. Ada deh. Saya ga tau ngatuk as kamu, Broto. Hehehe. Wah, berarti sekarang udah ga mikirin iis lagi ya? Cernas. Udah move on dong. Dunia tak selebar daun kelor. Cernas. Berarti sekarang tuh kamu udah tidak sedih lagi ya? Engga dong. Hehehe. Kang. Tep. Saya punya gebetan baru. Mau tau engga? Gebetan baru saya. Sebal! Gak denger, gak denger. Kenapa lama banget survei? Iya maaf pak. Iya pak. Kebetulan sekalian makan siang. Terus tadi konsumen yang kita data juga pembeli di tempat makan kita pak. Kalian jangan banyak alasan ya. Kan tadi saya sudah peringatkan sebelum makan siang sudah balik ke cafe ini. Dan kalian tahu, gara-gara kalian terlambat datang ke cafe dan pakai mobil kantor. Jadi gagal ikut tender di acara perusahaan cafe ini. Maaf pak maaf banget. Maaf pak maaf banget. Kalian berdua saya kasih SP1. Lisa, buatkan surat. Baik pak. Baik pak. Baik pak. Haji Bos, ajak Bos Mami tuh. Gimana ini Bos Haji? Udah tenang aja. Palingan juga Mami coba pengen ngajak ngobrol doang sama Ana. Dan ini kesempatan emas. Wuih, emas lagi Bos Haji. Udah lu dem aja ya, lu mah gak bakalan ngerti. Kesempatan emas gimana maksudnya Bos? Astaga lah. Astaghfirullahaladzim bener-bener antum dulu otaknya pernah gak jalan ya. Hah? Ini kesempatan emas buat antum berdua. Supaya antum berdua bisa ngerti yang Gus Mujidin. Oh. Wow, wow. Udah ya, pokoknya antum jalanin rencana antum. Gimanapun caranya antum bikin Gus Mujidin tuh pergi dari rumah ini. Siapa Haji Bos? Langsung aja. Roy? Iya bentar Mami. Ini Mami Roy. Iya Mami. Bukain. Kok lama banget sih buka pintunya? Mohon maaf Mami Bos, kita lagi habis bebenah dulu soalnya. Iya, aja Bos Mami. Betul Ato. Kan tadi kamar ini abis digelidah sama tangan-tangan yang tidak steril. Ah, bener banget apa kata Yana Mami Bos. Biar Mami Bos sama Bos Haji kagak pernah infeksi gitu maksudnya. Iya, biar sehat-sehat terus ya. Iya, betul. Tepuk. Udah. Keluar. Mami mau ngobrol sama Rai. Siap aja buat Mami. Siap nih Bos. Duduk sayang. Tuh. Tuh. Gus Babin Mujidin. Shhh, jangan risik. Gua juga tau. Enak-enak kan dia tuh. Duduk santai begitu sambil ngete. Bisa-bisanya dia begitu ya. Dit. Hah? Gimana caranya ya? Bikin Gus Mujidin gak betah disini, terus pergi dari sini gak balik-balik lagi. Ntar. Gua mikir dulu. Mikir sekarang tuh, Pik. Kalo dulu udah basi. Oh, iya maksudnya sekarang. Repot bener sih lu. Gak ada mikir. Berisik dibilangin. Jangan berisik. Jangan berisik kok, Pik. Ntar kedengaran Gus Mujidin. He. Pih. Eh. Eh. Iya anak. Kau mau 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 apa? Apa? Nggak. Apaan sih? Lo ngomong apaan yang jelas? Eh. Pas dulu. Tangani bau tau gak? Gua ada ide. Dan kalian tahu, gara-gara kalian terlambat datang ke kafe dan pakai mobil kantor, saya jadi gagal ikut tender di acara perusahaan kafe ini. Maaf, maaf banget. Kalian berdua saya kasih SP1. Udah, jangan terlalu dipikirin. Maafin aku ya, Kat. Ini semua salah aku. Akunya juga sih terlalu santai. Seharusnya aku gak usah nungguin Samsul. Di, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita tuh harus tepat waktu. Namanya kan kita lagi kerja. Iya, Kat. Makasih ya kamu udah ngertiin aku. Sama-sama. Yang penting kita saling inginkan aja, oke? Makasih. Ya. Ayah. Ayah. Adi, ayah sudah sampai rumah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adi, nanti sore ayah jemput kamu lagi ya. Ayah mau minjem motornya Samsul lagi. Di, kok kamu diem? Kamu gak suka ya ayah jemput ya? Enggak kok ya. Diana senang. Yaudah, nanti ayah hati-hati ya pas jemput Diana-nya. Diana. Iya ya. Gak usah deh, gak jadi. Kamu lagi sibuk pas dikerja ya. Ya sudah, nanti sore ayah jemput. Sebelum ayah jemput, ayah telfon kamu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Tuh, Mben, responnya Diana gak seantusia seperti biasanya. Ayah kayaknya tahu deh kalau gue punya masalah. Tuh, Mben, responnya Diana gak seantusia seperti biasanya.